Halo teman-teman kembali lagi di channel saya tempat ngomongin apa aja yang berhubungan dengan sound seperti biasa saya mau bikin review alat karena kebetulan saya baru saja kedatangan alat ini adalah sound card Focusrite yang atas 2i2 generasi 2 ya yang bawah adalah 2i2 generasi 4 mau info sebentar buat teman-teman yang mau nyari alat-alat seperti ini bisa cek Instagramnya lapak tentang sound yang mau rental sound di daerah Jogja Klaten dan sekitarnya bisa cek Instagramnya losonrental Oke kali ini kita mau ngereview review dua alat ini 2i2 dan 2i4 sebenarnya kalau 2i2 dan 2i4 itu bedanya di output ya nah makanya yang 2i4 lebih panjang outputnya lebih banyak yang 2i4 nah tapi kali ini fokus kita bukan bukan bandingin outputnya tapi kita mau bandingin suaranya antara generasi generasi 1 dan generasi 2 karena setelah saya amati memang ada perbedaan dari kualitasnya Oke bagus yang mana ya nanti teman-teman nilai sendiri ya sekarang kita coba bahasa basis bentar kita lihat dari fisiknya generasi 1 dan generasi 2 ya bedanya fisiknya fisiknya itu dari kenopnya kenop yang gede ini dan yang kecil ini kita mulai dari yang gede dulu ini kalau yang generasi 1 itu warnanya silver generasi 2 warnanya chrome mengkilap ya kelihatannya terus ini yang generasi 2 atas ada gridnya kalau yang bawah generasi 1 itu mulus sama ini juga terus apalagi Oh ini kenop bagian input volume input genya gen input ini ini yang generasi 2 lebih empuk ini yang generasi satu lebih hati lebih keras warnanya juga berbeda yang bawah lebih gelap ya ini lebih ini kayak karena karet jadi terlihat lebih kusam ini lebih mengkilap lalu di bagian depan itu yang bikin pedal Oh iya eh nah kalau yang generasi satuan tulisannya sini Focusrite kalau yang generasi 2 tulisannya disini Scarlett nah Scarlett nya disini nih tulisannya lalu kemudian warna font warna fontnya kelihatan ya beda ya yang 2i2 warnanya warnanya lebih terang yang generasi 2 warnanya putih yang bawah itu sedikit gelap warnanya lebih ke abu-abu kalau saya bilang lebih ke abu-abu ya terus di bagian belakang coba kita lihat yang di bagian belakang sebenarnya kalau generasi 1 sama generasi 2 sih di bagian belakang cuma ini bedanya ya outputnya posisi output kalau yang generasi 1 itu atas bawah generasi 2 itu kanan kiri kalau yang generasi 1 outputnya 12 kalau generasi 2 left right nah terus ini ada pengancingnya kalau generasi 1 generasi 2 diangkat tidak menonjol itu rata seperti itu ini pada bagian fisik ya pada bagian fisik bedanya seperti itu kalau dari suaranya nanti kita coba tes kalau buat teman-teman yang mungkin buat mau buat analiser hmm sepengalaman saya sound card itu kalau buat analiser ngaruhnya dikit ya mungkin walaupun beda nggak kelihatan tapi yang ngaruhnya banyak itu microphone terus sound card itu ngaruhnya kalau nanti seandainya buat mungkin nyetel musik ya buat Jackson nyetel musik itu baru kerasa bedanya kalau buat analiser kalau di grafik mungkin sama relatif sama kalau pun beda kalau dikit banget nggak kelihatan jadi pengalaman saya jadi nanti kita nggak akan bandingin dengan eh apa analiser tapi kita bandingin dengan kita coba dengan vokal dan kita play musik Oke saya siap-siap dulu kita coba yang pertama dengan vokal ya kali ini kita akan coba pertama adalah 2i4 dulu saya akan mencoba ngomong dengan jarak yang sama tiga jari jik123 Scarlett 2i4 jik123 Scarlett 2i4 jik123 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 Scarlett 2i2 generasi 2 jik123 Scarlett 2i2 generasi 2 jik123 ya kali ini kita bandingin dengan musik ya dengan musik kita mulai dari Scarlett 2i4 generasi 1 dulu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.